Anak Raja Wali, Jilid 16. Malah kemudian kepala burung Raja Wali tersebut telah digerak-gerakan seperti juga menunjuk ke arah punggungnya, sambil mengeluarkan suara pekikan perlahan. Hal itu menunjukkan bahwa ia meminta Giyokoa agar naik kembali ke punggungnya. Giyokoa menuruti, dia naik ke punggung burung Raja Wali tersebut, setelah itu Tiau Jie mengajaknya terbang menuju ke perkampungan itu. Setibanya melayang di udara di atas perkampungan tersebut, Giyokoa bisa melihat betapa gedungnya orang-orang boan itu telah hancur porak-poranda, dan juga ada tiga sosok mayat yang menggeletak di jalanan. Sebenarnya waktu itu ada beberapa orang boan yang hendak mengangkut ketiga sosok mayat kawan-kawan mereka yang telah terbinasa karena terbanting hebat. Namun melihat munculnya Tiau Jie pula, mereka melarikan diri buat mencari tempat perlindungan menyelamatkan diri masing-masing dengan meninggalkan ketiga kawan mereka yang menggeletak telah menjadi mayat itu. Terhibur juga hati Giyokoa menyaksikan itu, dia menepuk-nepuk leher Raja Walinya. Hebat sekali kau Tiau Jie katanya memuji. Kau telah membalaskan sakit hati Paman Hock, walaupun tidak keseluruhannya, akan tetapi kau telah mengurangi rasa penasaran Paman Hock. Kau hebat sekali. Tiau Jie memekik, kemudian terbang kembali ke tempat Iohim dan Sasana berada. Setelah turun dari punggung burung Raja Wali Putih itu, Giyokoa menceritakan apa yang dilihatnya itu pada kedua penolongnya tersebut. Yohim jadi tersenyum mendengar semua itu dan diam-diam merasa kagum atas kesetiaan burung Raja Wali Putih tersebut terhadap majikannya. Sasana sendiri telah menepuk-nepuk tangannya, katanya, sungguh hebat burungmu itu, adikku pujinya. Dia sangat setia, dan tenaganya sangat dasyat sekali. Giyokoa jadi senang juga, kesedihannya berkurang. Namun waktu teringat pada luka-luka yang diderita oleh Hock An, dia kembali menjadi sedih. Tanyanya, Cie Cie, apakah Paman Hock akan sembuh kembali seperti sediakala? Sasana mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman Hockmu itu akan kami usahakan supaya sembuh, tenangkanlah hatimu menghibur Sasana. Giyokoa mengucapkan terima kasih. Tio J memekik perlahan, dengan kepala yang digerakan mengangguk beberapa kali kepada Yohim dan Sasana, seperti juga burung Raja Wali ini ingin ikut menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya bahwa Yohim dan Sasana telah menolongi Hock An dan Giyokoa. Yohim dan Sasana yang melihat kelakuan burung Raja Wali tersebut jadi tertawa. Akaha, burung yang jinak, dan setia sekali kata Yohim dan kemudian melangkah menghampiri Hock An, dan memeriksa keadaan Hock An. Diperoleh kenyataan Hock An masih tertidur nyenyak sekali, dan pada wajahnya tidak terlihat penderitaan kesakitan pula. Perlahan-lahan Yohim telah menaburkan obat bubuk, obat luka miliknya pada luka di kaki dan di tubuh Loan. Juga kemudian mengobati bibir Hoan. Kita harus menanti selama satu bulan, sampai luka paman Hock Mu ini sembuh, barulah kita bisa meninggalkan tempat ini, kata Yohim. Giyokoa mengangguk sambil mengucapkan terima kasihnya pula. Yohim segera juga membuat sebuah tenda terdiri dari daun-daun dan cabang-cabang pohon agar Hoan tidak terkena embun di pagi atau di malam hari. Sedangkan buat Giyokoa, Yohim dan Sasana bertiga, telah dibuat sebuah tenda yang ukurannya lebih besar. Yohim bekerja cepat sekali, karena dia telah dapat menyelesaikan semuanya itu dengan segera. Tia Ujie juga tidak tinggal diam. Waktu Yohim bekerja, dia telah terbang ke sana kemari. Tidak lama kemudian Tia Ujie telah kembali, di mana ia membawa seekor kelinci. Kemudian Tia Ujie pergi lagi, waktu kembali ia membawa kambing hutan yang cukup besar. Ketika Tia Ujie ingin terbang pula, Yohim jadi repot memberitahukan pada Giyokoa, bahwa binatang buruan itu telah lebih dari cukup buat mereka. Beritahukan burung Raja Wali itu agar tidak memburu binatang lainnya lagi, itu pun telah lebih dari cukup buat kita. Terlalu banyak pun tidak akan termakan dan hanya akan menjadi busuk belaka. Giyokoa segera memanggil Tia Ujie, dan sambil menepuk-nepuk leher burung itu, dia telah memberitahukan pesan Yohim, agar Tia Ujie tidak pergi memburu binatang hutan pula. Tia Ujie memang jinak dan seperti mengerti apa yang dikatakan Giyokoa. Karena dia sambil mengeluarkan suara pekek perlahan kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati tempat Ho'an. Dan berdiri di situ, dengan kepala tertunduk memandangi Ho'an, bagaikan burung Raja Wali ini tengah berduka sekali dan menguatirkan keselamatan Ho'an. Giyokoa pun menemaninya, berdiri di samping burung Raja Wali putihnya. Yohim dan Sasana membiarkan Giyokoa dan burung Raja Wali itu menemani Ho'an yang masih tertidur nyenyak, sedangkan mereka berdua sibuk sekali menguliti kedua binatang buruan yang telah ditangkap oleh Tia Ujie. Dalam waktu yang singkat saja, kedua ekor binatang itu, kelinci dan kambing hutan, telah dikuliti. Sebagian dipanggang buat makan mereka, sedangkan sisanya telah dikeringkan, untuk santapan mereka di waktu-waktu berikutnya nanti. Giyokoa tidak memiliki selera makan, dia hanya makan sedikit sekali. Sedangkan Tia Ujie sama sekali tidak mau makan, hanya tampak dia selalu menitikan air matu di samping Ho'an yang masih tertidur nyenyak. Setelah menemani beberapa saat, Yohim dan Sasana bermaksud beristirahat, namun tiba-tiba Ho'an tersadar dari tidurnya, dia merintih kesakitan. Cepat-cepat Yohim dan Sasana melompat ke dekatnya. Ho'an masih saja merintih tidak hentinya. Malah dia mengigau dengan suhu tubuhnya yang naik tinggi jadi panas luar biasa. Yohim dan Sasana jadi agak bingung juga, karena melihat keadaan Ho'an yang seperti itu. Dengan tubuh yang panas sekali dan juga selalu mengigau dengan perkataan-perkataan yang sudah ngacau, maka membuat Yohim dan Sasana tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hanya saja Yohim dan Sasana mengetahuinya bahwa keadaan Ho'an gawat sekali. Waktu itu Tiaw Jie pun memperlihatkan sikap bergelisah sekali, malah burung Raja Wali itu telah berulang kali mengeluarkan suara pekikan perlahan-lahan, agar Ho'an mendengarnya. Namun benar-benar Ho'an seperti lupa diri, dia seperti juga telah tidak ingat suatu apapun, karena dia masih tetap mengigau dan tubuhnya tetap panas sekali. Yohim telah mengeluarkan tempat penyimpanan obatnya. Dari bermacam-macam obat yang dimilikinya, Yohim telah memilih beberapa butir, dan kemudian memakannya pada Ho'an, dengan kera memaksa memasukkan pil-pil tersebut ke dalam mulut Ho'an, lalu memegang rahang Ho'an. Hanya saja, Yohim harus berlaku hati-hati sekali, mulut Ho'an tengah terluka hebat, bengkak dan pecah-pecah. Karena dari itu, dia telah melakukan segalanya dengan perlahan, satu kali saja luka-luka di bibir Ho'an tersentuh, pasti akan mendatangkan rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Juga Yohim setelah berhasil memaksa Ho'an menelan pil-pil obat tersebut, mengeluarkan obat lukanya. Dia menaburkan pada luka di kaki Ho'an lagi, dia berusaha agar luka pada kaki Ho'an tidak sampai impeksi yang bisa mengganggu kesehatannya. Giyoko A jadi bingung bukan main, dia menangis terus-menerus dengan memanggil-manggil paman Ho'anya tersebut. Kemudian dia pun telah meminta kepada Sasana, agar menolongi paman Ho'anya itu, memohonnya berulang kali. Kami pasti akan menolongi pamanmu itu, pasti adikku kata Sasana. Kau jangan berduka, tenanglah, karena kami pasti akan menolongi pamanmu itu. Giyoko A karena terlalu berduka, dia telah menghampiri Tiau Jiye, kemudian merangkul leher burung Raja Walinya. Burung Raja Wali itu pun menitikan air mata, tampaknya dia pun bingung sekali melihat Ho'an menderita seperti itu. Setelah diberi obat oleh Yohim, berangsur-angsur Ho'an tidak terlalu menderita lagi, karena rintihannya tidak sekeras semula. Yohim agak tenang melihat Ho'an tidak menderita sehebat tadi. Namun ia pun mengetahui bahwa Ho'an tidak bisa disembuhkannya, disamping persediaan obatnya tidak akan sanggup mengobati luka sehebat itu, juga Yohim tidak mengetahui bagaimana caranya menyembuhkan luka separah tersebut. Obat-obat yang dimiliki oleh Yohim memang dapat mengurangi penderitaan Ho'an, namun tidak mungkin dapat menyembuhkan keseluruhan luka-luka yang diderita oleh Ho'an. Bayangkan saja, Ho'an saat itu telah tersiksa begitu hebat. Kuku-kuku jari tangannya yang telah dicabuti semuanya, juga waktu itu bibirnya telah membengkak besar dengan gigi-gigi yang pada rontok, di samping kakinya yang terbakar hangus. Sasana yang melihat suaminya termenung seperti itu, jadi mendekati, katanya, Yohim, apakah orang ini dapat ditolong? Yohim menghela nafas, dia melirik pada Sasana, kemudian menoleh memandak pada Giyokhoa yang waktu itu tengah menangis sambil merangkul leher Tiaujiye, sedangkan burung Raja Wali itu sendiri menitikan air mata. Sudahlah, memang walaupun bagaimana kita harus mencari seorang tabib yang pandai. Kita harus berusaha menolongi orang ini. Persediaan obatku terbatas sekali, tidak bisa menyembuhkan luka sehebat ini. Obat-obat yang kita miliki hanya dapat mengurangi penderitaan dan rasa sakitnya saja. Itu hanya sekejap belaka dan kemudian Anda akan menderita hebat lagi. Lalu langkah-langkah apa yang ingin kau ambil untuk menolongi orang ini tanya Sasana? Jika kita meminta pertolongan kepada tabib sembarangan itu pun akan percuma, karena tabib-tabib kampung memiliki obat-obat yang biasa saja, karena itu, tidak dapat kita andalkan. Dan yang terutama sekali kita harus berusaha mencari seorang tabib yang benar-benar tangguh, dengan mana kita minta pertolongannya buat bantu menyembuhkan luka-luka yang diderita orang ini. Tetapi di mana kita bisa mencari tabib pandai yang kita kehendaki itu? Dan siapa tabib itu? Sasana dan Yoheim jadi bingung sendirinya, karena mencari tabib pandai yang dapat mengobati luka Hoan benar-benar tidak mudah. Hoan masih juga merintih kesakitan, karena obat penenang yang diberikan Yoheim telah habis daya tahannya. Giyokhoa jadi menangis semakin sedih sambil memanggil-manggil, Paman Ho. Paman Ho dan Tiaw Jie juga memekik perlahan, seperti juga ingin mengatakan bahwa ia ikut berduka cita. Yoheim memeriksa keadaan Hoan, hatinya jadi semakin berduka, karena dilihatnya Hoan telah mengalami keadaan yang benar-benar sangat menderita dan parah sekali lukanya. Di samping itu, terlihat betapapun memang perkembangan kesehatannya telah terganggu, karena di saat itu Hoan telah mengigau tidak hentinya, bicaranya melantur, dia pun telah menggumam dengan suara yang tidak jelas, suhu panas tubuhnya sangat tinggi sekali, sehingga bagaikan di dalam tubuhnya itu terdapat api, dan anehnya, walaupun suhu panas tubuhnya begitu tinggi, Pohya mengguman, dingin-dingin. Yoheim mengkerutkan sepasang alisnya berpikir keras waktu melihat keadaan Hoan seperti itu. Ia mengerti bahwa Hoan tengah terluka parah dan kini tubuhnya terserang demam yang tinggi. Jika keadaannya ini berlangsung terus, tidak segera ditolong dan diobati, niscaya akan menyebabkan dia menemui kematian. Maka Yoheim telah berpikir keras, berusaha hendak mendayakan menolong Hoan. Giyokoa waktu itu mendekati Yoheim, katanya, Koko, apakah paman Hoak masih dapat ditolong? Koko, jelaskanlah apakah paman Hoak masih dapat ditolong dan berkata sampai di situ, Giyokoa telah menangis berduka sekali. Baiklah, aku akan pergi mencari tabib pandai yang sekiranya bisa mengobati lukanya mudah-mudahan saja di sekitar tempat ini terdapat tabib pandai yang bisa mengobati lukanya tersebut. Terus terang saja, adikku, persediaan obatku hanya dapat menyembuhkan luka-luka yang ringan. Jika luka yang sedemikian berat dan parah masih tidak memiliki khasiat yang cukup hebat. Karena itu aku harus mencari tabib pandai yang dapat mengobati luka dari paman Hoakmu ini. Sasana sendiri jadi ikut bingung. Tanyanya, kemana kau hendak mencari tabib pandai itu, Yoheim? Coba saja aku akan mengelilingi pegunungan Hoasan ini, siapa tahu aku bisa bertemu dengan seorang tabib sakti yang hidup menyendiri di tempat sunyi seperti ini. Bukankah banyak orang-orang pandai yang hidup mengasingkan diri dan menyepi di gunung-gunung? Kata Yoheim. Sasana tidak yakin bahwa Yoheim akan harhasil bertemu dengan seorang tabib yang pandai, karena di tempat tersebut merupakan tempat yang sulit sekali bertemu dengan manusia. Memang mereka pun seringkali mendengar, bahkan mengetahui seperti kedua orang tua Yoheim dan beberapa jago-jago tua di dalam rimba persilatan, yang hidup mengasingkan diri di tempat yang sulit sekali dicapai oleh orang-orang lainnya. Maka sekarang siapa tahu di Hoasan ini mereka bisa bertemu dengan seorang sakti yang memiliki obat mujarab. Yoheim telah bersiap-siap hendak berangkat, dia memesan kepada Sasana, agar berhati-hati menjaga Hoan dan berusaha menghibur Giyokoa. Setelah itu barulah Yoheim berangkat untuk mengelilingi pegunungan Hoasan tersebut. Hanya saja, setelah lewat sekian lama, Yoheim kembali dengan tangan kosong. Tidak ada seorang manusia pun yang berhasil kujumpai di puncak gunung ini, kata Yoheim kemudian. Sasana dan Giyokoa jadi lesu, sedangkan keadaan Hoan tampaknya tambah parah juga. Yoheim telah mengawasi Hoan dengan sepasang alis mengkerut, sampai akhirnya dia bilang, jika terpaksa kita harus membawa paman Hoan ini untuk pergi ke kota, di sana kita bisa mengusahakan seorang tabib yang cukup pandai. Tetapi dari tempat ini buat mencapai kota cukup jauh, karena itu, kita membutuhkan waktu yang cukup lama dan mungkin paman Hoan tersebut sudah tidak bisa bertahan lebih jauh dan keburu menghembuskan napasnya. Memang mereka menghadapi kesulitan yang tidak ringan dalam berusaha menolongi Hoan dari keadaan lukanya yang begitu parah. Giyokoa yang mendengar keterangan Yoheim itu jadi menangis tambah sedih. Karena dulu dia telah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dan sekarang satu-satunya orang yang mengkasihi dan menyayanginya, jiwanya dalam keadaan sekarat. Karenanya dia jadi berduka saja. Jika sampai Hoan menghembuskan napasnya yang terakhir, berarti akan kehilangan pula Giyokoa akan orang yang telah mengasihaninya. Selanjutnya, dia benar-benar menjadi seorang anak yatim piatu, tangisnya semakin terisak-isak juga. Yoheim dan Sasana bersiap-siap untuk berangkat membawa Hoan ke kota yang terdekat dari tempat itu, untuk mencari tabib pandai. Setidak-tidaknya masih ada harapan, kalau-kalau tabib pandai di kota bisa memiliki simpanan obat yang lebih mujarab dan dapat menyembuhkan luka parah Hoan. Yoheim yang telah membawa Hoan dengan hati-hati, sedangkan Giyokoa telah digendong oleh Sasana. Tiaw Jie terbang di udara untuk melihat-lihat apakah di depan mereka terdapat kota yang ingin mereka tuju sebagai tempat pertama yang akan mereka datangi. Sebagai penunjuk jalan, Tiaw Jie terbang lebih dulu dan Giyokoa telah memerintahkan padanya agar jika memang Tiaw Jie melihat kota itu. Dia harus segera terbang kembali untuk memberitahukan pada mereka. Begitulah Yoheim, Sasana dan Giyokoa telah menuruni lamping gunung itu. Yoheim dengan menggendong Hoan yang dalam keadaan setengah pingsan itu, agak sulit juga, walaupun ginkangnya telah tinggi. Hal ini disebabkan Yoheim harus bergerak perlahan-lahan, agar tidak menimbulkan goncangan yang keras buat Hoan yang lukanya begitu parah. Jika terjadi goncangan miscaya dapat menimbulkan penderitaan sakit yang sangat hebat bagi Hoan. Sedangkan Giyokoa selama digendong oleh Sasana telah menangis tidak hentinya, karena ia merasa berduka. Di samping itu memang ia pun menguaktirkan sekali keselamatan jiwa dari paman Hoannya itu. Gadis cilik ini merasa berkasihan sekali terhadap penderitaan dari paman Hoannya tersebut, maka dengan menangis seperti itu, gadis cilik tersebut dapat juga mengurangi perasaan jengkelnya. Terlebih lagi memang Sasana telah berulang kali memberikan nasihat dan bujukan agar Giyokoa tidak perlu terlalu khawatir seperti itu, karena paman Hoannya itu akan diusahakan untuk dapat disembuhkan. Memang mereka akan berusaha sekuat kemampuan mereka, jika toh paman Ho itu tidak bisa disembuhkan juga ditolong inilah hanya masalah nasib dan takdir belaka. Yang terpenting menurut Sasana, ia harus dapat menolonginya dengan sekuat kemampuannya. Dan juga Yohem tengah berjuang untuk dapat menyelamatkan jiwa dari paman Ho itu. Dan meminta agar Giyokoa dapat bersikap lebih tenang, agar dapat memberikan ketenangan kepada Yohem dan Sasana, untuk mengobati dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada usaha mengobati Hoan. Giyokoa akhirnya dapat dibujuk juga, dia tidak menangis. Dan dia merasakan tubuhnya melayang-layang di gendong Sasana, berlari dengan cepat sekali di lamping gunung itu. Di kejauhan tampak Tiaw Jie tengah terbang melayang-layang dengan ringan. Burung Raja Wali itu sebentar terbang jauh sekali, tetapi kemudian terbang kembali ke dekat rombongan Giyokoa. Tampaknya burung itu pun bergelisah sekali. Dan memang terlihat, burung itu berusaha untuk dapat menemukan sebuah kota atau perkampungan di dekat-dekat tempat tersebut. Sejauh itu, Tiaw Jie masih belum berhasil dengan usahanya tersebut. Sedangkan Yohem telah mengambil ke jurusan selatan, ia yakin di bagian selatan dari gunung ini akan terdapat sebuah perkampungan. Untuk mencapai sebuah kota, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama. Benar saja, tidak lama kemudian tampak Tiaw Jie terbang di atas mereka sambil bercicip tidak hentinya, mengepak-ngepakkan sayapnya dengan kuat. Giyokoa melihat ke atas. Ketika melihat Tiaw Jie seperti itu, segera juga Giyokoa berkata, mungkin di sebelah depan terdapat sebuah perkampungan. Ya Sasana membenarkan dugaan Giyokoa. Ia pun tampaknya gembira, tentu memang di sebelah depan terdapat sebuah perkampungan yang telah dilihatnya. Hanya saja yang masih jadi tanda tanya, apakah di kampung itu kita dapat menemukan seorang tabib yang pandai? Dan sambil berkata begitu Sasana mempercepat larinya mendekati Yohem. Yohem, di depan mungkin ada perkampungan. Tiaw Jie telah memberitahukannya teriak Sasana. Yohem mengangguk, dan dia telah berkata juga dengan suara yang nyaring, Benar, mari kita lihat, mudah-mudahan saja di kampung itu kita bisa berjumpa dengan seorang tabib yang pandai. Waktu itu Tiaw Jie telah terbang menukik semakin ke bawah dan memekik semakin keras. Gio Khoa melamaikan tangannya dan burung Raja Wali Putih itu telah terbang menukik semakin ke bawah, ke dekat Sasana yang tengah menggendong Gio Khoa. Apakah di depan sana terdapat sebuah perkampungan tanya Gio Khoa? Raja Wali Putih itu memekik sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali, dan sikapnya itu membenarkan bahwa dia memang telah melihat sebuah perkampungan. Dia seperti juga mengerti akan pertanyaan Gio Khoa. Sedangkan Gio Khoa telah menoleh kepada Sasana, katanya, benar Cie Cie di depan sana tentu terdapat sebuah perkampungan, Oh, mudah-mudahan saja kita bisa bertemu dengan seorang tabib yang pandai, sehingga Paman Hoa dapat tertolong. Sasana mengangguk, katanya, mudah-mudahan saja Paman Hoa itu akan dapat ditolong. Sedangkan Yuhem masih mempergunakan ginkangnya buat melakukan perjalanan lebih cepat lagi. Dan Sasana pun telah mempergunakan ginkangnya, dia berlari-lari sambil menggendong Gio Khoa. Tio Jie yang terbang di tengah udara, sebentar-sebentar mengeluarkan suara pekitnya, tampaknya dia seperti ingin memimpin orang-orang itu, ke jurusan mana terdapatnya perkampungan itu. Benar saja, setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya Yuhem melihat di depannya terdapat sebuah pintu perkampungan yang tidak begitu besar dan tidak terlalu ramai. Sebuah perkampungan di kaki gunung yang penduduknya tidak begitu banyak. Hanya tampak beberapa orang yang berada di pintu kampung, di samping itu juga terlihat dua orang wanita pada rumah pertama di pintu kampung itu yang tengah merapikan padi-padi yang baru saja ditumbuknya. Yuhem segera menghampiri seorang laki-laki setengah bayar yang berada di dekat pintu kampung itu. Tanyanya dengan segera mengenai tabib yang dicarinya, dan siapa saja di kampung ini tabib pandai dan bisa mengobati penyakit yang cukup parah seperti yang diderita oleh Hokan. Orang itu mengawasi keadaan Hokan berapa saat lamanya, sampai akhirnya dia telah menunjuk ke arah barat kampung itu. Di sana ada tabib Ho yang memang cukup pandai, ia biasa mengobati penyakit-penyakit yang bagaimana sulit sekalipun, hanya saja bayarannya sangat tinggi. Soal biaya dan pembayarannya tidak terlalu kami pikirkan, yang terpenting kami bisa bertemu dengan seorang tabib yang benar-benar pandai dan akan sanggup mengobati luka-luka yang diderita kawan kami ini kata Yuhem. Tentu tabib itu akan dapat mengobatinya, kata lelaki tua itu. Kami semua penduduk kampung ini, jika sakit tentu akan meminta bantuan Hosin Se. Hanya saja, justru biaya pengobatannya yang mahal, membuat kami seringkali jika tidak terpaksa benar menderita penyakit yang berat, kami tidak berobat kepadanya dan berusaha mengobati sendiri penyakit kami. Jika sudah tidak tertahan barulah kami pergi kepada Hosin Se untuk berobat. Dengan demikian, kami dengan hanya sekali pergi saja telah sembuh, walaupun harus membayar tinggi sekali. Satu botol dari obat Hosin Se terkadang bisa berharga sampai belasan tel perak. Waktu menceritakan perihal Hosin Se, lelaki itu juga memperhatikan keadaan Hoan, akhirnya ia melihat keadaan Hoan yang benar-benar terluka sangat parah. Dia telah berseru perlahan, kemudian menyambung perkataannya lagi. Sebenarnya, penyakit apapun juga akan sanggup diobati oleh Hosin Se, hanya saja, tentu biaya yang harus kalian keluarkan sangat besar sekali. Penyakit yang diderita kawan kalian ini tampaknya demikian parah. Jika saja dia bisa sembuh, tentu sedikitnya harus menelan biaya ratusan tel. Lihatlah, lukanya begitu parah. Yohem tersenyum. Dapatkah paman memberitahukan kepada kami di mana tempat tinggal dari Hoa Sin Se dengan tepat, sehingga kami tidak perlu terlalu mencari-cari lagi? Lelaki setengah bayak itu ragu-ragu, tampaknya dia keberatan jika harus mengantarkan sendiri orang-orang asing ini ke rumah Hosin Se. Namun Yohem telah cepat-cepat merogoh sakunya mengeluarkan dua tel perak, diselesapi ke tangan laki-laki setengah bayak tersebut, sehingga wajah laki-laki itu berubah jadi cerah. Tentu, tentu saja mau katanya dengan segera. Mari ikut denganku, aku akan memberitahukan rumah Hosin Se. Tentu kalian akan segera memperoleh pertolongannya. Mudah-mudahan saja kalian bisa bertemu dengan Hosin Se dan bicara langsung dengannya. Biasanya Hosin Se suka keluar rumah selama seminggu atau dua minggu, mencari obat-obatan di puncak gunung. Lalu dengan bersemangat laki-laki setengah bayak ini telah menuju ke arah barat dari perkampungan tersebut. Ia tampaknya gerang dan bersemangat sekali. Yohem dan Sasana mengikutinya dengan segera. Mendengar dari cerita laki-laki setengah bayak ini, tentunya memang tabib yang diceritakan oleh laki-laki ini, merupakan tabib yang cukup pandai. Hanya saja Yohem masih ragu-ragu, apakah seorang tabib kampung dapat mengobati penyakit seberat yang diderita oleh Hokan. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Hanya saja dari jauh telah tercium bau obat-obatan dan ramuan lainnya. Dan Yohem segera dapat menduganya bahwa rumah tersebut tentunya rumah tabib yang diberitahukan laki-laki setengah bayak itu. Benar saja, laki-laki setengah bayak tersebut telah menghampiri pintu rumah dan mengetuknya perlahan-lahan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul seorang lelaki tua berusia hampir 70 tahun. Hoshin seada tamu kata laki-laki setengah bayak itu sambil memberi hormat. Chuan-chuan ini ingin bertemu dengan Hoshin seuntuk minta pertolongan. Tabib itu memiliki potongan muka tiga persegi yang lancip pada dagunya, matanya seperti matah, tikus sipit sekali, memancarkan kelicikan jiwanya. Karena itu, segera juga Yohem dan Sasana memiliki perasaan kurang menyukai tabib yang tampaknya licik itu. Sedangkan tabib itu telah mengawasi tamu-tamunya, sampai akhirnya dengan sikap yang agak angkuh katanya, Baik, masuklah, sesungguhnya aku sedang sibuk. Yohem melangkah masuk membawa Hoan, sedangkan Sasana mengucapkan terima kasih kepada laki-laki setengah bayak yang telah mengantarkan mereka. Dan laki-laki setengah bayak itu telah pergi meninggalkan rumah Hosin sesambil tersenyum berseri, karena ia memperoleh hadiah yang cukup besar. Tiau Jie terbang di atas rumah Hosin seberputaran beberapa kali, memekik perlahan, dan kemudian hinggap di pekarangan rumah tabib tersebut. Yohem melihat ruangannya cukup bersih, hanya saja tampak tiga buah lemari obat yang semuanya penuh berisi obat. Juga terlihat betapa tabib tua itu telah menghampiri mejanya, dia duduk di kursinya, sambil tanyanya dengan sikapnya yang tetap angkuh. Orang yang kau bawa itukah yang ingin diobati? Kecelakaan apa yang dialaminya sehingga bisa terluka seperti itu? Yohem telah mengangguk sambil tersenyum, katanya, Kami ingin meminta pertolongan Sin Se, harap Sin Se mau mengobati teman kami ini, lukanya cukup parah. Hosin setelah menunjuk ke arah pembaringan kayu yang berukuran tidak begitu besar, katanya, Rebahkanlah di sana. Yohem menurut, walaupun hatinya tidak menyukai sikap Hosin Se yang agak angkuh, namun ia memang tengah mengharapkan pertolongan dari tabib ini, maka dia menurut saja. Hosin Se telah direbahkannya di pembaringan kecil itu perlahan-lahan. Sedangkan Hosin Se masih juga merintih dan melantur, menggumam tidak hentinya seperti orang mengigau. Hosin Se telah menoleh kepada Sasana yang masih menggendongi Yokoa tanyanya lagi. Dan kalian? Apakah kalian terluka dan sakit? Sasana cepat-cepat menggeleng. Tidak Sin Se, kami hanya mengantar saja menyahuti Sasana. Jika begitu, kalian berdua tunggu saja di luar kata tabib itu dengan wajah yang dingin dan sikap angkuh. Mendungkol sekali Sasana, namun ia menahan diri dan menekan perasaan mendungkolnya. Dia membawa Yokoa keluar. Hosin setelah menutup pintu rumahnya, kemudian baru menghampiri pembaringan. Ia tidak segera memeriksa keadaan Ho'an, hanya sambil mengusap-usap dagunya ia memperhatikan keadaan Ho'an sampai akhirnya dia bilang, tampaknya ia terluka tidak ringan. Ya, karena itu kami telah membawanya pada Sin Se untuk minta diobati minyahuti Yohem. Sedangkan Hosin Se itu masih mengusap-usap dagunya, dia melirik kepada Yohem. Obat-obatnya sangat mahal. Untuk menyembuhkan orang ini memerlukan obat-obat utama yang memiliki harga sangat tinggi. Sanggupkah kalian membayarnya tanya Tabib itu lagi? Yohem mendongkol sekali, tetapi ia mengangguk dengan segera. Ya, sanggup, Sin Se. Katakanlah, berapa yang harus kami bayar tanya Yohem. Tidak banyak, hanya 300 cel perak sahut Tabib itu sambil melirik Yohem. Wajah Yohem berubah. Tabib ini benar-benar keterlaluan sekali. 300 cel perak, bukanlah jumlah yang sedikit. Dengan membayar 300 cel perak, itulah suatu hal yang tidak pernah terjadi dalam ilmu pengobatan, karena semahal-mahalnya seorang Tabib, tidak akan menuntut uang pembayaran setinggi itu, paling tidak hanya 10 cel perak. Namun sekarang Hosin Se meminta 300 cel perak, ini merupakan suatu sikap yang dianggap Yohem keterlaluan. Semula Yohem menduga paling tinggi Tabib ini meminta 50 cel perak.